Ayo re, jagungan karu caci, iso ha-ha hi-hi, oleh inspirasi, utang dipikir keri. Jaan konco-konco, bareng-bareng rumo-nom, timbang kowa-kowa, Ayo jagungan bareng, jagungan suwoboyo. Di situ kita membuat, ayo kita membuat konten atau video yang not, yang goalnya itu tidak hanya dinikmati oleh pelaku seni, penikmat seni, atau penggemar seni, atau audian seni. Tapi masyarakat luas, universal, yang nanti goalnya itu warung kopi, ya bisa nikmati, tukang bakso, atau rumah tangga, ibu rumah tangga, atau apapun siapapun itu bisa menikmati konten tersebut. Halo, kita menengahkan jagungan suwoboyo, jagungan karu caci, iso ha-ha, sekarang saya akan jagungan, dengan yang kemarin, beberapa minggu yang lalu, viral luar biasa. Dan tentunya, mendapat suatu ekspresiasi dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Nadiem. Begitu juga, para seniman Jakarta memberikan suatu ekspresiasi juga, baik itu melalui DM, melalui WhatsApp, seperti kayak ADMS, ada beberapa kepala daerah juga terkagum, karena di daerahnya maka lagu atau gending yang di pertontonkan adalah Gantrum Banyuwangi, termasuk Bupati Banyuwangi, Ibu Ibu. Beliau ini, dulunya, memang mulai awal sekolah di sekolah kesenian, dan melanjutkan juga di sekolah tinggi kerawitan di kota Surabaya. Beliau ini, namanya adalah Bapak Abing Santoso. Bapak 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 Alhamdulillah Sehat Pak Sehat ya Puji syukur Alhamdulillah Kita lebih agrab saya kalau panggil sampai Mas saya Mas kalau panggil saya Cak Ay lebih agrab Cak Oh iya Cak Suraboyo ini lebih akan lebih menyatukan kita Siap Cak Mas Abing Siap Asli ini di sini sampai ini Asli Suraboyo Cak Asli Suraboyo Oh gitu Asli Melitar Asli Melitar Domicili Suraboyo SD SMP Melitar SD SMP Melitar SMK baru Di Suraboyo Waktu di SD Apakah juga sudah senang dengan kesenian Hanya penikmat Waktu itu Belum ke arah suka belum Menikmati Menikmati Jadi kalau ada tontonan hiburan rakyat yang di sekitar daerah itu sering nonton tapi hanya penikmat Belum sampai suka Yang Diknipati saat itu apa kesenian apa yang sering yang sering dihadirkan di pasar daerah itu kan kayak jaranan reok reok kendang seperti itu kalau di Kalau Embitar jadilan 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 di mana jadilan ponorogo jadil ponorogo jadil ponorogo jadil ponorogo jadil ponorogo kalau Embitar jaranan 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 itu yang apa yang ngamuk atau ada versinya masing-masing juga yang ada yang dadi itu Kalau acaranya formal atau resmi Biasanya menyajikan yang tradisi Kalau yang ajatan-ajatan itu Biasanya ya pakai yang dadi-dadi Loh, sehingga dadi ini Dadi temenan apa ya, Pak? Iya, 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 cak Mangan beling, terus makan apa, Pak? Itu temenan? Mangan pitik barang Sampai makan uang, cak Itu dilebani apa, disurupi apa ya, Pak? Di, 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 gambui Nah, berarti saya tanam lebih buruknya Yes Setannya lalu buruknya ya? Kalau saya tanya, nggak tahu sih Kayaknya apa saya tanya Aku pernah Tahun yang lalu, puasa tahun yang lalu Itu kita mengundang para seni Pegiat seni Baik itu seni jara dan reok Terus, apalah kita undang di Balai kota, kita ajak buka bahasa bersama Mereka menunjukkan suatu Apa Eksistensinya sebagai Seorang seniman Dalam pertunjuan itu mereka macam-macam Termasuk salah satunya adalah Barongan ya Oh iya Untuk wadi, gak kan? Pas poso-poso Untuk wadi, digambui jadi Dikambui lah, gak digambui Isat tadi ya Akhirnya Saya tanya Lestari di sana Tapi sekarang ini ada yang namanya Jaranan itu cuma menunjukkan suatu kesenian Menunjukkan suatu apa itu Tari-tari apa? Keahlian mereka bermain ini Bermain Tapi gak, gak enok dadi nih Dikediri kan seperti itu juga Emang terkadang banyak juga yang cuma gimmick pak Jadi gimmick itu artinya permainan Agar menghibur penonton Ada juga yang benar-benar dadi Biasanya kalau benar-benar terjadi itu Biasanya jaranan yang lawas gitu Jaran senior kayak gitu Kalau calengan barang, calen, dadi Kalau di militer kan ada jaran pegon gitu Oh jaran pegon Jaran klasik Yang dadi mau Enggak Iya itu juga ada gitu Oh Di suwiti suwit 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 Boleh izinkan Iya yang boleh Kenapa kok seperti itu kok diswiti Ya itu gak tahu mungkin Sudah-sudah apa ya Lingkungannya mereka mungkin Kalau di daerah mungkin Kalau ada pasar malam Mesti ada menampilkan suatu kesenian ya Buwayang, buopo Pasti ada Siapa nonton ya nih? Nonton Waktu kecil Sering nonton Saudara Bapak Ibu Ada yang penggiat sini? Penikmat juga Penikmat juga? Iya sama Kalau mbah itu yang Mendirikan jaranan dulu Oh pernah mbah juga ya Mendirikan jaranan Mbah Setelah lulus SMP Kenapa kok sampai yang tergerak Langsung masuk jurusan Seni apa? Tari itu dulu ya? Seni tari Gimana ceritanya? Terdampar saya cak Gimana ceritanya? Jadi awalnya itu saya masuk SMK 1 Mbliter itu jurusan listrik dulu Sudah keterima SMK ya? Iya SMK Sudah keterima Sama saya itu STM Apa SSMK? SMK sudah Sudah SMK? Oh Nah itu disana sudah keterima Sudah mau ngurus-ngurus khusus Mau masuk Nah tiba ada teman 2 Waktu itu Teman 2 ngajak saya kuliah di Surabaya Kuliah apa? Seperti itu Seperti itu Kuliah yang berlitar Wah itu ada pengalaman apa-apa Dulan Saya ngaduh Ya saya Itu sama orang tua juga tidak boleh Sebenarnya itu Karena satu jauh Yang kedua sudah Diterima sekolah favorit waktu itu Terus akhirnya Terdampar di seni tari di SMK 9 dulu Oh dulu namanya SMK 9 ya? SMK 9 Surabaya Yang sekarang menjadi SMK 12 12 Surabaya itu Jurusan apa dulu? Dulu jurusan seni tari Seni tari? Kalau SMK 9 nya dulu cuma ada seni tari Seni teater, musik, seni pedalangan Sama karawitan Terus setelah masuk di SMK 9 Jurusan tari Apa sama yang terbayang? Jurusan tari Kok terus kerja apa? Sebelum ke arah situ Saya masuk itu Ini jurusan apa? Ini seni tari Seni tari sih Ya apa? Saya nggak tahu sama sekali Itu yang artinya seni tari itu Apa seni itu Artinya cuma Saya sering melihat Dan seneng Seneng gitu aja Tapi belum sampai masuk Apalagi sampai sekolah kan gitu Ya jadi waktu itu Saya kaget gitu Tapi apa boleh buat Karena saya dari Melitar itu Perjuangannya ke sini Atau ke Surabaya itu Hebat Karena persetujuan orang tua Yang awalnya nggak boleh Terus saya harus Ngendol di 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 tren Di ini Sepur Sepur Sampai di belakang Nggak punya uang Nggak punya uang Sama teman-teman itu Itu perjuangan sangat hebat Terus harus memutuskan Ini yang SMK 1 ini Harus keluar Padahal sudah diterima Kayak gitu Terus keluarga juga Saudara-saudara Kamu ngapain Sekolah di sana itu Ngapain Ngambil jurusan senitari Memang Kamu Bisa nari Kayak gitu Terus kamu mau nanti Jadi apa Kan gitu Nah itu yang Sangat perjuangan Ya sudah Saya harus menikmati Jurusan saya ini Mau tidak mau Yang mengarahkan Masuk jurusan Senitari Apa sih Pertama itu Ya itu tadi Dua anak Dua anak itu tadi Dua anak itu tadi Ngomong-ngobrol Gesah gitu Di rumah Enaknya gimana ya Kita kuliah di Eh kita selalu Di mana Apai di Surabaya Di Surabaya Gini 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 Terus ternyata Itu ada Ada salah satu Guru juga Guru Di berita Ya guru seni budaya Sama orang Waktu itu Orang dinas pendidikan Namanya Pak Brojo Itu Sekolah di Surabaya Gitu Di SMKI Gitu Namanya kan SMKI Terkenalnya di daerah Sekolah kerawitan Indonesia Menengah kerawitan Indonesia Ya sudah Saya gitu Orang dua orang itu Yang guru Namanya Pak Sudar Wianto Guru seni budaya Di SMPN Tiga Pongkok itu Sama Pak Brojo Waktu itu Masih Menjabat di Dinas pendidikan Sampai Di Surabaya Ada saudara Ada family Gak ada Gak ada Gak ada Terus waktu itu Terus cobol Langsung Begitu nendaftar Turunnya nanti Nah itu yang Dulu di asrama Ada asrama di sana Dulu ada Jadi ya Asrama satu kamar itu Ruangan cuma Tiga kali tiga Itu Di Uni Sembilan orang Menggunuh ya Di sebelah mana asramanya Ya di depan Kalau masuk Gerbang SMK Negeri 12 Surabaya itu Belakarnya apa sebelah kanan Yang Ruang belakangnya Ruang kepala Sekolah sekarang Oh disitu Ya dulu yang sekarang Jadikan satu ruangan itu Sekarang asrama masih ada Sudah Gak ada ya Jadi udah gak ada yang Di asrama sana Jadi kalau Anak luar kota kos semua ya Di sana ya Padahal Seni tari Awal Saat masuk Yang sampai ingat Waktu itu Yang paling tersenat Diajari apa Pertama kali Pertama saya nangis itu Diajari Rantoyo sama Remo Rantoyo itu materi Solo dasar Rantoyo Putri ada Rantoyo Gagah Nah disitu ada materi Solo dasar itu Sama materi wajib Surabaya itu Remo itu Itu dua materi itu Yang pertama kali Saya masuk kelas 1 SMK itu Bikin saya setiap hari Hampir Mberebes Susah ya Ya bukan susah lagi Karena saya orang awam Jadi gak tahu Dasar-dasarnya Dasar-dasarnya Seni tari itu apa Terus capeknya seberapa Harusnya gitu Harus langkahnya gimana Saya belum tahu Sama sekali waktu itu Kan beda sama teman-teman Mayoritas datangnya Dari teman-teman Sanggar Atau anak didik Dari orang privat siapa Atau anaknya Senior seniman Atau itu kan Beda dengan latar belakang saya Yang Yang setiap harinya ngarit Nol bodul gak bisa Nol bodul gak bisa Bapak Setiap harinya saya ngarit Angon sapi itu Kalau bapak ya Sama bapak gitu Sama emak saya Itu setiap harinya Seperti itu Angon sapi itu Terus setelah dijalani Rasanya gimana Setelah dapat setahun Atau dapat setengah semester Misalnya Saya benar-benar terkesan Dan ingin Suka Dan melanjutkan Mencintai seni budaya itu Di kelas dua Jadi benar-benar Saya terinspirasi Dari salah satu Sosok guru Yang Masih sekarang Menjadi panutan Itu Yang namanya Pak Winata Sudah pensiun Itu benar Setiap hari Hampir setiap jam itu Beliau itu Memotivasi saya Kan kelas satu Kelas satu itu Sebenarnya saya Sudah mau keluar Gak betah gitu Jadi terus dimotivasi Terus didorong Diajak kegiatan Diajak sharing Diskusi setiap hari Bahkan orangnya itu Beliau sampai Ngirim lima hari Ngirim beras Untuk saya Ngirim makanan Atau enggak gitu Satu minggu Diberi wang saku Beri support lah Jadi saya semakin Semangat gitu Jadi kelas dua Saya sudah mulai Merasakan Suka dengan Profesi saya Sebagai jurusan senitari Saya harus Lulus dengan nilai yang terbaik Dan setelah lulus Saya harus apa itu Dulu sudah terpikirkan Di situ Kalau jurusan senitari Berarti tiap hari Juga ada pelajaran hari Iya Setiap hari Setiap hari Bahkan kalau ada Hari libur saya itu Saking sudah Suka ya Jadi setiap hari itu Meskipun libur Atau di jam malam itu Saya membuka ruang sendiri Untuk latihan Itu sendiri Tanpa teman Jadi ini Ini inisiatif saya sendiri Saking sudah menyitai Dan ingin Cepat bisa Iya gitu Jadi banyak motivasi lah Motivasinya itu Bukan dari siapa Dari saya sendiri Jadi sama guru tersebut Sama Pak Win itu Diberi ya Saya selalu Terpancing gitu Pada saat itu Tarih apa Yang paling digemari Waktu itu Klono Klono Tarih dari mana itu Ya klono dari Solo Dari Solo Kenapa kok digemari Karena waktu itu Yang memotivasi ya Spesialisnya guru Pak Winarta itu Guru saya itu Yang selalu Motivasi saya itu Spesialisnya Tarih klono itu Jadi saya Saya Agak nakal sedikit dulu Jadi Prinsip saya Saya harus Bisa Lebih dari guru saya Jadi setiap hari Saya mempelajari itu Dan Dasar-dasar Teknik Tari Filosofinya apa sih Tari klono itu Menceritakan apa Ya Gandrung Istilahnya Klono itu Bisa diomong Ke Dulan Mencari Jadi diri Juga bisa Mencari yang Dicari Intinya mencari Cinta sejatinya Atau mencari apa yang Dia inginkan Itu Macem-macem Beda versi Tapi yang saya Tangkap dengan Dengan karakter saya Itu pas dengan Gandrung saya Jadi saya Kilas balikan Bahwa Ada nanti Suatu saat Ada titik balik Bahwa Tarih klono itu Gandrung Terhadap Siapapun yang Dicintanya Dan saya Gandrung dengan Passion saya Seni tari tersebut Jadi Tarih klono itu Ditarik Di Sendiri Menarinya Atau Banyak orang Sendiri Itu sendiri ya Karakter gagah Biasanya Diperankan apa Laki atau Berempuan Laki Kalau terakhir klono Laki ya Iya Laki Dari solo Iya dari solo Memang Dari postur Dan karakter saya Kan pas Jadi saya Benar-benar Mendalami karakter tersebut Pertama kali Manggung Di luar Di luar sekolah Maksudnya Itu Di mana Dan acara apa Aduh Saya lupa Pertama kali Waktu mungkin Diajak acara Kalau Tidak salah Itu Pertama kali Itu Saya di Balai Kota Di Balai Kota Di Balai Kota Itu saya Nari Jadi Prajurit Kalau tidak salah Itu Kelas Kelas 2 Awal Lakonnya Kalau tidak salah Jokobrek Oh Jokobrek Jadi Suraboyuan Jokobrek Sawung Galing Berarti Setengah kolosal Iya kolosal Senang ya Tampil di Balai Kota Di Undang Senangnya Minta ampun Karena Waktu dulu itu Sudah pentas Itu Sudah Enggak mikir Finansial Atau Enggak Pentas Itu saja Sudah dapat Makan Sudah senang Bianget Pemunet Dundang Wali Kota Acara Ulang tahun Suraboy Jokobrek Sawung Galing Itu pertama kali Tampil ya Di luar Setelah itu Tari Apalagi Yang Dibawa Keluar Banyak Jadi Setelah Saya benar-benar Mendapatkan Karakter Kelono Itu Kiprah Gagah Itu Saya Semakin Ingin Esplorasi Ingin Mendalami Materi-materi Yang Lain Materi Klasik Atau Tradisi Atau Materi Kreasi Jadi Kalau Saya keluar Jadi Itu Ada Garapan Itu Saya Juga Bisa Waktu Itu Mengikuti Karya-karya Yang Disajikan Itu Saya Bisa Waktu Itu Terus Ada Pesanan Menarik Apa Itu Saya Sudah Bisa Waktu Itu Karena Setiap Harinya Saya Latihan Itu Kelas Tiga Lebih Mendalam Lagi Lebih Mendalam Lagi Karena Tuntutannya Ada Tugas Akhir Jadi Setiap Hari Itu Latihan Latihan Baik Untuk Saya Sendiri Latihan Untuk Kelompok Tugas Akhir Tersebut Tugas Akhir Apa Jursan Tari Membuat Karya Jadi Membuat Karya Anak-anak Itu Siswa Itu Disuruh Mencari Konsep Terus Apa Yang Ingin Dicapai Terus Apa Yang Ingin Dihasilkan Dari Karya Tersebut Misal Salah Satu Contoh Itu Joko Berk Membuat Drama Tari Atau Tari Bertema Tentang Joko Berk Itu Yang Diangkat Dan Harus Melalui Riset Dan Penelitian Dari Masing-masing Siswa Tersebut Satu Angkatan Sampaian Berapa Orang Satu Angkatan Itu Dulu Ada Empat Kelas Terus Kelas Tiga Menjadi Tiga Kelas Banyak Ya Jurusan Peminat Banyak Tiga Kelas Kalau Saya Awal Masuk Empat Kelas Itu Rombelnya Satu Kelas Itu Kalau Enggak Salah Waktu Dulu Itu 25 An Banyak Peminat Banyak Yang Paling Banyak Dari Daerah Surabaya Dari Daerah Oh Dari Daerah Seangkatan Sampaian Yang Sukses Di Bidang Tari Ada Sukses Tapi Beda Di Bidang Tari Suksesnya Tapi Dia Memakai Metode Tari Itu Ada Teman Saya Dari Bali Yang Aslinya Surabaya Itu Ayu Puspa Ayu Puspa Yang Sekarang Di Bali Dia Sukses Menjadi Celegram Dan Artis Bali Dia Tapi Pakai Metode Menarik Menarik Jadi Jadi Konten Kreator Zaman Media Sosial Termasuk Sampai Conten Kreator Media Sosial Sebelum Itu Nanti Kita Back Siap Mas 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 Halo Setelah Lulus SMK Terbesit Enggak Sampai Aku Lulus Teres Teres Kerja Apa 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 Gimana Setelah Lulus Kuliah SMK Itu Masih Belum 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 Karena Saya Masih Labil Waktu Itu Yang Artinya Saya Ingin Ideali Saya Ingin Masuk Di Isi Solo Kuliah di sana Begitu di sana sudah masuk Kurang lebih satu bulanan Saya kuliah, saya keluar Jurusan apa itu? Jurusan seni tari juga Saya keluar karena Tidak cocok dengan circle-nya Terus saya keluar Terus saya masuk di STKW Ambil jurusan? Seni tari juga Padahal isi solo terkenal ya? Iya Lebih dulu daripada Isi solo, isi Jogja Itu kan Hampus seni yang tua-tua semua ya? Iya Masuk di STKW berarti Tahun berikutnya? Enggak, langsung itu Jadi saya telat Saya telat, terus banyak Banyak materi yang mengulang dan menyusul Oh di STKW Di STKW jurusan seni tari Lebih mendalami lagi ya? Lebih mendalami karena Cocok dengan circle-nya Kalau di Surabaya gitu Saya Makanya saya keluar dari Isi solo itu Kalau di STKW Apa yang sering Menjadi suatu daya tarik tersendiri ya? Dalam hal jurusan seni tarik ini? Pertama Pertama etnis Jawa Timurannya Itu sangat kental dan saya Tarik kembali bahwa saya asli Jawa Timur Jadi saya harus memperdalam etnis-etnis Jawa Timur dan saya harus menarasikan tari Jawa Timuran gitu Lebih fokus ke tari Jawa Timuran? Itu yang kedua memang faktor ekonomi gitu Jadi kalau di Surabaya kan saya juga bisa nyambi Tanggapan job untuk bayar kuliah, untuk bayar kos dan lain sebagainya gitu Itu waktu itu disambi jadi asisten di SMK atau gimana enggak? Belum Belum Jadi semester 6 itu Semester 4 dulu Semester 4 itu saya punya angan-angan atau mungkin cita-cita waktu itu Kalau bisa saya sebelum lulus kuliah ini saya sudah mengabdi di SMKN 12 Surabaya menjadi guru tari Nah syaratnya mungkin waktu itu saya idealis saya harus mempelajari etnis Jawa Timuran saya Dan saya harus mampu gitu dan menguasai etnis Jawa Timurannya gitu Kalau menjadi guru di SMKI kan harus idealis saya harus pinter Jawa Timuran gitu Ya Alhamdulillahnya itu semester 6 Sudah bisa? Sudah dipanggil di sana untuk mengabdi Etnis Jawa Timuran berarti ada berapa jenis tarian di Jawa Timur ini? Ada jatim 1, jatim 2, jatim 3, jatim 4 gitu Jatim 1-nya itu area Surabaya Terus jatim 2-nya itu area Malang Itu jatim 3-nya ada etnis Madura Madura Ya terus jatim 4-nya area Pandalungan dan Banyuwangi Berarti zaman apal semua ya tarian itu semua? Insya Allah Jawa Timur ini ternyata Satu lagi Mataram Mataraman ya? Mataraman itu daerah Melitar Kanjo, Mediun Ya, Melitar, Kediri, Tulong Agung itu Ikum Mataraman Terenggale Iya Yang paling sulit Yang paling sulit Itu jatim berapa? Tari yang paling sulit? Mungkin kalau waktu dulu belum menemukan tekniknya Itu etnis Madura Madura ya? Tari apa Madura itu? Dulu waktu itu ada getak itu Itu yang saya belum menemukan tekniknya Itu waktu itu saya menganggap itu sangat sulit banget Sama Kelono Tunjung Seto itu Itu tari sendiri atau kelompok? Karakter sendiri Sendiri? Bisa juga dikelompokkan juga bisa Gendingnya ya? Gending Madura Iya Madura Kan tari repertoar Tari yang pada saat apa? Sejarahnya? Dikluarkan ada tari itu? Kalau sejarahnya saya kurang paham betul waktu itu Karena bener saya hanya menerima materi dari dosen saya gitu Jadi saya lebih fokus memperdalam teknik-teknik tarinya gitu Kalau Remo misalnya itu kan selamat datang Selamat datang gitu Kalau di Madura ada tari apa itu? Wang Sangkal juga ada Wang Sangkal Macem-macem lah banyak Iya macem-macem Kalau Banyuwangi kemarin itu tari? Kalau kemarin Jejer Gandrung kreasi Itu yang lagi hot-hotnya ya Banyuwangi Iya sampai diapresiasi Ibu-Ibu Sampai diapresiasi Kalau Gandrung-Banyuwangi kan harus orang banyak ya? Nggak mungkin sendiri ya? Iya sendiri juga bisa Bisa? Bisa kalau biasanya acara formal gitu Hanya membutuhkan satu penari gitu bisa Kalau butuh sepuluh juga bisa Kalau Surabaya tari? Remo Remo Surabaya Ya usia kita tari selamat datang itu Dimana-mana kalau Kebetulan saya juga merilis Sudah merilis Remo Rek sama Remo Ning Remo Rek sama Remo Ning Gimana itu? Ya itu Itu Remo pengembangan Remo kreasi dari versi saya gitu Remo Rek itu Yang sempat viral 2019 Itu saya pentaskan di Bukan pentas Saya aktualisasikan di Jalan Tunjungan dan Bungkul 2019? Iya sama Sampai diundang sama Hotel Majapahit kalau nggak salah itu Itu disuruh perform di depannya gitu Lagunya apa itu? Ya gending Saya membuat sendiri itu Bukan gending Tari Remo yang biasa selamat datang Bukan Saya bikin karya sendiri Bikin musik sendiri Gitu ya Jadi Mengembangkan yang sudah ada Dan mengembangkan konsep yang sudah ada Remo Rek Tari Remo Rek Remo Rek dan Remo Ning Iya Remo Ning Berapa orang yang menari? Waktu dulu banyak itu Oh banyak ya? Iya Kolosal itu ya? Jadi kayak flash mob gitu Flash mob jadi ada yang mengikuti Satu dua mengikuti sampai buahnya gitu Sekarang sudah banyak yang mempelajari Alhamdulillahnya Sudah banyak ya? Dua karya tersebut gitu Setelah lulus kuliah Tentunya langsung kerja Ngajar atau gimana? Iya Itu Semester 6 itu 2016 itu 16-17 Saya mengupdate di SMK 12 Surabaya itu Tanpa berbayar Jadi saya Membantu guru gitu Biasanya Guru yang ngasih Sendiri kadang satu bulan Dikasih 50 ribu Kasih 100 gitu Gurunya sendiri Terus sendiri Iya itu Dua tahun tersebut Nah itu Sejak 2016-17 Terus baru 2018 Saya lulus 2018 lulus Setelah itu langsung Dikasih SK Sama SK Honorer Atau GTT Itu Mulai 2018-19 Periode itu Itu langsung Ngajar disitu Setelah lulus Sekarang udah PNS Sekarang masih Alhamdulillah Honorer Loh kemarin gak ikut Tes PNS Sebenarnya mau ikut Ya tapi karena Yang PT P3K ya P3K Itu sebenarnya Saya mau ikut Tapi data saya Belum valid Karena Karena ini Ya memang Kurang Tahunnya kurang Datanya belum Divalidasi Oh belum Divalidasi Sama Dignas Sekolah Sekolah Itu syaratnya kan Sekian tahun Berturut-turut Divalidasi Tidak pernah pindah Pengertiannya Maka Sebenarnya sudah Cuman Tinggal Verval ijazah Di dalam Dapode Kalau gak salah itu Tinggal itu aja Tapi belum di Klik sama Operatornya Sekolah Oh Lupa mungkin Mungkin lupa Karena saking sibuknya Mas Abing Kemarin itu kan Viral lagi ya Iya Nari di sekolah Dan mengenang Murid-muridnya Dan mendapat Suatu Aspresiasi Tingkat Menteri Dari Bupati Dari para Seniman Jakarta Dan macam-macam Ide nya gimana sih Waktu itu Sebenarnya itu Spontanitas Itu spontanitas Awalnya itu Itu pemantik saya Itu kan saya Mencoba Dan menciptakan Metode pendidikan Yang menyenangkan Pembelajaran Yang menyenangkan Yang artinya Saya lebih menuntun Kodrat anak Daripada menuntut Kodrat anak Yang orientasinya Hanya nilai Dan poin Nah disitu Saya memantik Anak-anak Sebenarnya Ada lima anak Waktu itu Sering ngobrol Sering sharing Diskusi dengan saya Sering ngopi juga Di luar gitu Itu saya pantik gitu Kan anak-anak itu Mengapresiasi T-talkers Mengapresiasi Reels Selebgram gitu Jadi Kalau goyang Pargoy Goyang K-boy Mujair Atau POP Gitu Anak-anak Mengikuti Tapi Begitu Saya melihat Terus Saya pantai Kira-kira Kalau kamu Mengikuti Era yang Seperti itu Kira-kira Kamu bisa Sukses Enggak Ya bisa Mas Kita kan Nanti akan Mengikuti Alurnya itu Terus Saya akan Menjadi Booming Kalau saya Ini Terus Kalau kamu Viral Terus Kamu Sukses Itu Apakah Sukses Dengan Versimu Saya Tanya Ya tidak Kita akan Mengikuti Ini Terus Kalau Kapan Kamu bisa Sukses Dengan Versimu Dia berpikir Terus Saya pantik Terus Kira-kira Apa Terus Menurut Kamu Apa Kalau Kamu Tanya Saya Saya Tanya Tanya Terus Saya Pantik Terus Mungkin Ini Bisa Kita Membuat Karya Untuk Bisa Viral Di Sosial Media Oh Goyangan Kayak Gini Bisa Viral Yang Sulitnya Dimana Yang Itu Yang Kamu Bisa Menyimpulkan Terus Harus Gimana Kamu Membuat Karya Simple Tapi Elegan Karya Yang Bagaimana Itu Kira-kira Ya Mungkin Tradisi Yang Gimana Jadi Dia Bingungnya Disitu Terus Ya Itu Mungkin Ada Gending Yang Gending Yang Notabenya Masyarakat Banget Dan Itu Bisa Bisa Mengajak Masyarakat Menonton Itu Ada Gending Serampat Dan Itu Bisa Dikreasikan Melalui Kreasi Gerak Kita Sendiri Kira-kira Gimana Oh Ya Itu Bagus Mas Gitu Jadi Disitu Kita Membuat Ayo Kita Membuat Konten Atau Video Yang Yang Goalnya Itu Tidak Hanya Dinikmati Oleh Pelaku Seni Penikmat Seni Atau Penggemar Seni Atau Audien Seni Tapi Masyarakat Luas Universal Yang Nanti Goalnya Warung Kopi Tukang Bakso Atau Rumah Tangga Ibu Rumah Tangga Atau Apapun Siapapun Itu Bisa Menikmati Konten Tersebut Intinya Semua Masyarakat Akan Bisa Melihat Melalui Media Sosial Dan Mengapresiasi Dan Mengapresiasi Nah Itu Begitu Bumi Begitu Menciptakan Itu Kan Konten Pengennya Membuat Itu Langsung Jadi 1 Jam 1 Siang Itu Upload Itu Jam 3 Sore Saya Kaget Sama Nana Itu Viewers Sudah Satu Juta Oh Langsung Satu Juta Ya Itu Waktu Itu Di Tiktok Langsung Ke Bannet Oh Bannet Langsung Di Bannet Karena Di Ambang Batas Gitu Jadi Gak Biasanya Langsung Di Bannet Selebihnya Itu Kan Memang Konten Saya Berangkatnya Memang Dari Seni Tari Jadi Backgroundnya Seni Seni Begitu Pakai Seragam Pendidikan Sekolah Langsung Ke Atas Dan Satu Juta Lebih Langsung Dibannet Jadi Banyak Sampai Sekarang Protes Ada Saya Sempat Shock Gitu Gak Artinya Kalau Ciktok Itu Bisa Protes Ada Tapi Pengajuan Saya Selalu Ditolak Selalu Ditolak Karena Perlindungan Anak Mengeksplostrasi Anak Karena Karena Ya Itu Karena Algoritmanya Berangkatnya Saya Ini Dengan Konten Yang Tari Tarian Tersebut Jadi Busana Tari Gerak Tari Seniman Gitu Nah Itu Tiba Tiba Saya Masuki Konten Pendidikan Sekolah Teragami Sekolah Itu Langsung Ke Banner Saya Sempat Shock Setelah Itu Saya Upload Ke Media S.L. Yang Lain Ke Reels Nah Itu Saya Tunggu 2 3 Jam Kemudian Ini Gimana Responnya Malah Lebih 2 Juta Lebih Malan Itu Alhamdulillah Waktu Itu Algoritmenya Yang Susah Terus Di real Sampai Berapa Juta Kalau Yang Di saya Itu Sekarang Mencapai 17 Juta Yang Waktu Viral Itu Pertama Kali Bulan Februari Kalau Enggak Salah Itu 17 Juta Sekarang Tapi Kalau Di platform Yang Lain Itu Di Halaman Facebook Atau Di Facebook Itu 50 Juta Lebih Sampai Ada Yang Lapor Karena Upload Di halaman Itu Pasti Ada Reward Nah Ada Orang Atau Komunitas Upload Di Halamannya Mereka Tanpa Seizin Saya Jadi Banyak Yang Lapor Kalau Saya Tidak Melapor Silahkan Kita Melestarikan Senidak Meskipun Kamu Dapat Reward Ya Silahkan Paling Enggak Memviralkan Membantu Memviralkan Ada Ada Yang Lapor Gak Tahu Itu Siapa Karena Ada Lapor Banyak Yang Lapor Ini Kontennya Masa Pink Ijen Enggak Nanti Reward Gimana Bisa Dapat Berapa Juta Itu Karena Lebih Ya Waktu Itu Saya Nonton Masih 30 Jutaan Begitu Terakhir Nonton Kayaknya Sudah 50 Juta Terus Setelah Itu Hilang Terus Di Upload Terus Banyak Yang Upload Di Akun Ini Nah Ini Yang 17 Juta Ini Konten Pertama Yang Viral Ini Tahun Berapa Ini Tahun Ya Februari Kemarin Nah Itu Februari Oh Ya 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 Terima kasih telah menonton! 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 Menjadi dosen itu, yang artinya menjadi Dosen bukan ke depannya, waktu itu Nah itu saya Ini kayaknya saya harus lanjut Nah saya harus lanjut Dan saya harus berani Merubah dan mendobrak Metode pendidikan, yang artinya saya Ingin menciptakan metode Pendidikan yang berkarakter Yang menyenangkan atau Yang membuat anak itu Menjadi nyaman, senang, dan aman Jadi saya masuk Di teknologi pendidikan Saya mempelajari teknologi pendidikan Mulai kurikulum-kurikulum Yang baru hingga yang lama Nah itu saya masuk Di situ, sekarang sudah Dua semester Justru Pengembangan-pengembangan itu Baik itu melalui teknologi Melalui media sosial, atau Apalah teknologi yang baru lagi nanti seperti apa Itu akan bisa Menciptakan dan mengembangkan cara Belajar dan mengajar Sekarang ini gak usum, cara belajar Menempat pantulis Ngantuk uangnya sesuai Iya kan Nah, kalau caranya dengan Iso tari, iso guyon Iso apa Itu orang akan lebih Gampang menangkap Ini gak zaman ini Nulis, terus Aret disneni Terus Terap lah Wah, tambah Puyang Jadi, di metode pembelajaran menyenangkan itu ada tiga, Cak Poin yang mungkin ini penting Berubah Berbagi Dan kolaborasi Yang artinya berubah itu secara mindsetnya guru Guru jangan sampai Ini tidak bisa Jangan seperti ini Nah, seperti itu Itu jangan Kita harus berubah secara mindset dulu Kita harus mengupgrade skill kita Atau art skill dan sub skill kita harus diupgrade gitu Dan kita harus berani berkolaborasi Nah, berkolaborasi dengan lingkungan Kita menciptakan ekosistem yang positif gitu Yang baru dan kebaruan Kita harus mempelajari algoritma masyarakat dan kebutuhan pasar juga Terus juga berbagi Berbagi dengan siswa gitu, Kak Nah, berbagi dengan siswa itu tidak ada sekat Saya sama anak-anak ini Manggilnya mas semua Oh ya Jadi, tidak dapat sama Jadi, lebih Iya, lebih akrab Lebih akrab dan belajarnya lebih nyaman gitu Pesan-pesannya Untuk pegiat-pegiat Tari seni Ya, seni tari Seni tari Tradisional Pesannya Pesan saya sih Simpel ya Cintai budayamu sebelum dicintai oleh orang lain Orang lain Timbangannya kok diklaim Nah, saya tidak mau menyebut itu Karena itu ada di diri kita sendiri Kalau kita sudah merasa memiliki Itu kan pasti kita mulai dari mau Kemauan Suka dan cinta Kalau ini sudah merasa dimiliki oleh kita Yaitu seni dan budaya ini milik kita Orang lain tidak akan berani Dan tidak bisa Kalau hanya mampir atau sampiran Ya, boleh-boleh saja Orang lain disini nyerap terus dibawa silahkan Karena kita tidak merasa memiliki kan gitu Beda lagi kalau merasa memiliki Belajar dari kejadian Ya Batik Tari Reok Siapa lagi yang diklaim Malaysia itu Batik Serantang Ngopoi Wah Macam-macam Ini kan aduh Kita terlihat Harapannya Mas Bi enggak Pak ke depan Untuk senitarin Ngeremboko lah Pak Jadi Tetap lestari Di Di bangsa kita Karena itu karakter Budaya kita Senitari tradisional Boleh berkembang Berkembang tapi tetap Bergerak pada akar rumput kita Jangan lepas Ketika Budaya asing masuk Terus dikembangkan Kesitu Menjadikan menjadi sebuah Pengembangan yang Beda gitu Beda dengan karakter bangsa kita Jadi Boleh berkembang tapi Tetap menjaga akar rumput kita Seni tradisional Seni tradisional Umbak-unggu Adat ketimuannya tetap Tetap Terima kasih Mas Bing Ketemuannya enak Nanti jago kan Ciroboyo Jangan lupa Jangan lupa Terima kasih Terima kasih